Halo Assalamualaikum, saya Roryana, saya Kelly, selamat datang di channel Roryana Jali Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasinya oke Terima kasih, selamat menonton Assalamualaikum guys, hari ini kita ada di Superindo, kita hunting mie ya buat masak kita lagi pengen mie karena disini dingin, di Magelang itu utaranya dingin, sekarang ini sekitar 23 derajat celcius ya dingin, kita mau makan mie ini, kita nyobain mie Korea Rasa apa, ini rasa apa ini ya, oh ini yang kuat sum-sum, apa itu ya, nah ini adalah takoyaki ala Jepang, ini ramen dari mesin juga kemudian yang ini adalah ya, hot chicken, ya, Gekikara ramen nah ini mie goreng ini, yang pedus banget, nah ini semua harganya ini sama ya, ini Rp6.500 di Superindo nanti kita akan coba di rumah, dan Anda juga boleh mencobanya di rumah penasaran dengan rasanya, silakan coba sendiri di rumah, nanti kita akan review bagaimana rasanya, oke selamat menikmati selamat menikmati Nah, jumpa lagi dengan kita di Roliana Kari Channel, nah kali ini kita akan mereview mie ya, ini adalah mie dari mesin ramen ya, ini adalah mie goreng dan rasanya adalah rasa takoyaki Nah, kita akan cari tahu rasanya bagaimana, tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, kemudian like dan bunyikan notifikasi loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan video-video terbaru kami, oke kita akan mulai masak, ini adalah mie goreng kita buka dulu, bungkusnya nah, mie nya seperti ini guys, ini 104 gram, ya, ini adalah 104 gram, jadi cukup besar ya, oke disini ada 2 pumbunya, yang satu ini adalah pumbu, kemudian yang satu adalah minyak, ya, ini minyak sayurnya oke nah, sembari mie kita repus, kita masukkan tempat, 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 tempat Hai sepertinya sudah matang ya guys ini kita angkat bentuk minyak kayak mie ayam cm ya guys bentuknya teksturnya kayak mie ayam cm kemudian kita angkat agar bumbunya merata di setiap mie tuh aromanya enak sekali guys mantep sekali aromanya guys hai hai oke guys nah ini udahlah adalah mie yang sudah kita buat tadi ini adalah nisin ramen ya nisin ramen rasa takoyaki dan ini halal ya guys ini sudah ada label halalnya nah ini bagi kalian penikmat mie wajib cobain ini ya karena rasanya mantap sekali oke Hai dari aromanya sesudah-sudah tercium enak banget ini coba kita rasain gimana teksturnya dan rasanya Bismillahirrohmanirrohim minyak kenyal banget ya dan ini adalah porsi yang cukup besar juga ini insyaallah kenyang dan rasanya enak ya kalau menurut saya ini ini rasanya enak banget dan kalian wajib coba yang untuk mengetahui rasanya silahkan coba di rumah dan ini harganya juga enggak mahal ya karena hanya enam ribuan jadi worth it banget ya untuk harga enam ribuan ini sangat worth it banget hmm 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 tembaki kamu yang enggak suka pedes ini cocok karena ini nggak ada pedesnya sama sekali ya saya sudah nyoba yang hot apa namanya Hot chiken Ternyata memang luar biasa pedasnya hot banget Dan ini bagi anak-anak pasti suka Karena ini tidak ada pedasnya sama sekali Karena porsinya besar ini untuk menganjal pelut juga mantep banget guys Kalau belum ada waktu untuk beli makanan Mau ke warung padang atau mau ke warteg atau mau bikin makanan di rumah Ini cara cepatnya adalah begini stand Kalian harus suka ini rasanya enak banget Wow Alhamdulillah Rabbah Alamin kenyang Oke guys Nah sampai disini dulu percumaan kita Jangan lupa subscribe, like, dan pinjikan notifikasi loncengnya Oke Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax